Sampai jumpa di video selanjutnya Berbicara bulu tangkis putri Indonesia, mungkin nama Susi Susanti menjadi salah satunya, nama yang paling terkenal sepanjang sejarah. Maklum saja, sejak bulu tangkis mulai dipertandingkan pada tahun 1992 di Olimpiade, tercatat hanya ada dua pebulu tangkis putri tanah air yang mampu berprestasi di pesta olahraga dunia tersebut. Nama pertama, tentu adalah Susi Susanti yang merebut medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Satu nama lainnya adalah Maria Christine, perebut medali perunggu Olimpiade Beijing 2008. Mungkin tak banyak yang mengenal Maria Christine sebaik Susi Susanti. Namun, aksi heroiknya kalau merebut medali perunggu di Cina menjadi cerita manis yang terus dikenang hingga saat ini. Berstatus sebagai pemain non-unggulan, bulu tangkis bertinggi badan 169 cm ini sukses membalikan semua prediksi. Koindrawannya bilang, sama aja maksudnya, oh ya besok kamu main, kamu menang, kamu kalah, tetap intinya semifinalis gitu. Cuma bedanya, kalau kamu menang, kamu akan dikenang terus sama orang. Namun sayang pada tahun 2012, di tengah performa yang sedang menanjak dan usia yang masih sangat produktif yaitu 27 tahun, Maria harus mengambil keputusan terpenting dalam karirnya. Bahkan mungkin juga dalam hidupnya, yaitu keputusan untuk gantung rakyat atau pensiun. Yap, cedera lutut yang telah dideritanya sejak tahun 2005 memaksa Maria mengakhiri karirnya lebih cepat. Karena gagal pulih walaupun telah menempuh segala cara pengobatan. Pengen, apa, masih pengen main, masih ini gitu. Cuman, ya balik lagi, apa, ngeliat ke kondisi-kondisi kita yang maksudnya, saya pikir udah, ya udahlah gitu loh, maksudnya gak, ya mungkin emang-emang sampai segini aja gitu loh. Pensiun dini sebagai atlet bulu tangkis mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Maria. Bahkan menjadi pebulu tangkis nasional saja mungkin tidak ada di pikiran Maria saat kecil. Maria yang lahir 25 Juni 30 tahun lalu ini awalnya justru sangat tertarik kepada olahraga voli. Namun sang ayah terus berusaha memujuk Maria untuk berkarir di olahraga tepok bulu. Hingga akhirnya Maria banting setir menjadi seorang pebulu tangkis dan menuai banyak prestasi. Meskipun, oh setelah itu ya pasti ada, oh ya, pelatih-pelatih yang mendukung juga, pelatih-pelatih yang melatih gitu. Cuman, mungkin kalau bapak dulu gak yang, mungkin kalau dulu kan mikirnya, oh ya selalu diomelin gitu, keras atau gimana gitu. Cuman kalau setelah kesini dipikir-pikir lagi, oh ya mungkin kalau dulu bapak gak kayak gitu, ya saya gak akan jadi seorang yang kayak gini gitu sih. Karir yang begitu cepat dan cedera panjang memang mendominasi kisah Maria semasa aktif bermain. Namun publik pecinta bulu tangkis tentu akan mengingat sosok Maria Christine sebagai penghapus dahaga prestasi bulu tangkis putri Indonesia sejak era Susi Susanti. Kini walau tengah melepas status atlet bulu tangkis nasional bukan berarti dirinya meninggalkan dunia tepok bulu. Romantika sang legenda dengan raket dan shuttlecock tetap berlanjut. Tekniknya yang masih mumpuni, ditambah dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, membuat Maria ditunjuk untuk membina bibit-bibit muda di salah satu klub bulu tangkis ternama di Indonesia. Dima hari dalam seminggu, Maria rutin memoles bakat para pebulu tangkis putri junior, yang rata-rata masih berusia 7 hingga 12 tahun. Mereka bangga dilatih oleh salah satu mantan pebulu tangkis yang pernah mengecap prestasi di level internasional. Lemahnya sektor tunggal putri Indonesia saat ini menjadi salah satu motivasi Maria untuk terus berjuang memajukan olahraga yang dicintainya. Perjuangannya kini mungkin tidak lagi dengan cara berpeluh keringat di atas lapangan. Namun melalui berbagai teknik dan pengalaman bagi atlet-atlet muda harapan bangsa. Sony Solistiono, Yapijar Perdana, melaporkan untuk NET. Keren sekali ya. Tidak terasa satu jam kami menemani Anda. Saatnya kami berdua pamit, tapi pantau terus Twitter dan Instagram Netsport untuk mengikuti quiz yang pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Selain itu jangan lupa untuk saksikan nanti malam ESPN FC akan membahas sepakula lebih dalam dengan para ekspert sepakula, salah satunya dalam listrik RMP. Jadi buat kalian yang panjilisnya, harus nonton ya. Kalau Bimo bisa promo, saya juga mau promo. Nonton juga Masa Lembo setengah setengah setengah. All right, that's a wrap. Setup for us today on behalf of my partner Ganindra Bimo. I'm Paul Pellele. We'll see you next week. Bye-bye. Bye.